hai hai oke Hello guys kembali lagi ke channel ini kali ini saya mau mereview mengenai handphone Samsung udah saya beli kemarin yaitu Samsung A30 ke sebelum itu kalian subscribe dulu channel ini dan kalian sudah subscribe jangan lupa like share ke teman-teman langsung kita saja langsung kita Oke jadi untuk yang punya tuh yang seperti ini yang Samsung A30 di Samsung A30 tuh sama seperti Samsung A10 modenya ya maaf puluh kan kalau punya print A20 ada terus A30 punya print di sini terus kardus yang A50 itu dilayar punya jadi untuk apa sih yang didapat dari handphone ini di dalam kardusnya dan lain-lain Oke untuk kartunya seperti ini sama seperti yang lain katanya jadi untuk yang didapat tempat itu sama seperti sebelumnya kita buka saja ya untuk kartunya jadi untuk waktu pembelian ini saya langsung unboxing di tokonya karena yang pertama memasang ini ke belindung layar terus sama casing ini langsung dibuka cek di toko ini untuk tempat handphone nya sebelumnya yang didalamnya itu ada ini ada spesifikasi singkat buku manual buku ini kayaknya ya ya ini ada buku garansi dari si Samsung mengenai info-info spesifikasi dan lain sebagainya terus ini ada quickstart guide itu mengenai info sama seperti yang ini cuma ini mengenai device saja untuk peletakan tombol-tombol dan sebagainya terus ini 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 sepertinya ya mungkin ini ini nah kalau di Samsung itu kita dapat ini earphone ini USB yang USB type-c yang beda dari ke-10 kayaknya 10 itu masih USB USB biasa A20 itu type-c kayaknya ya terus ini kita dapat ini kepala charger yang udah 2 Ampere udah 2 Ampere sini ada pin buat buka ininya ya udah itu aja ya jadi ini tersebut mengenai handphone-nya itu layarnya Hai kenapa ini untuk layarnya ini 6,4 kalau punya ini ini sudah amoled-nya amoled Samsung tuh kelebihannya itu dari amoled-nya kalau amoled Samsung tuh keren parah dari dulu ya ini terus Hai untuk pembelian ini yang 44 GB memory terus tempat gigabit RAM sama 64 GB yang lebih memori untuk layarnya sendiri nih ada poinnya ada font apa ya ini seperti notch kecil yaitu infinity Udisk display terus ini udah dual kamera 4000 mAh Oh untuk ini aku beli yang warna ini warna-nya ini warna-nya ini warna-nya ini warna-nya ini udah dipasang apa tempered glass Hai sang tempered glass di sini dipasang tempered glass nya terus untuk impresi pertama aku ya adalah handphone ini keren sih keren untuk harga sekitar tiga jutaan itu udah keren handphone ini Hai speknya itu lumayan lah buat main game yang ya untuk pubg itu lumayan lah masih karena aku aku belum terlalu lama menggunakan handphone ini masih baru terus untuk yang belakangnya ini ini keren gitu bisa bling-bling terus untuk lainnya sama sih ya USB type-c di bawah terus jack audio di bawah speaker di bawah tombol on off dan power tombol on off volume di sini di sebelah kanan terus di sebelah kiri untuk simnya untuk layarnya sendiri nih amoled-nya full full HD ya full HD plus untuk layarnya nih cakep bah untuk kameranya sendiri nih berapa ya Hai untuk kameranya sendiri nih 16 megapiksel sama 5 megapiksel untuk yang yang depan 16 megapiksel ya jadi untuk hasilnya sih jernih kita coba lihat untuk kameranya belakang ini coba kamera belakang Samsung A5 A30 untuk suara kalian bisa coba dengar jernih apa enggak di sini seperti ini kita coba yang kamera belakang kamera depan Oke kali ini kita karena aku menggunakan kamera depan dari Samsung A30 untuk hasil suaranya maupun gambarnya kalian bisa nilai sendirilah eh dari nilai 1-10 menurutku sih lumayan keren lah untuk Samsung yang A30 ini hasilnya lumayan jernih nice-nice mantap Hai dan di mode kamera ini ada panorama pro fokus live foto video dan gerak lambat jadi di video ini sedikit kalian bisa slow motion lah kita coba ya kita coba tes slow motion nya jadi untuk di video slow motion ini kalian bisa atur dulu di sini jadi kalian bisa atur terlebih dahulu itu kalian bisa memilih semuanya di bagian mana jadi ini cukup keren lah buat apa fitur seperti ini jadi kalian bisa memilih Hai apa tem waktu slow motion yang pas gitu ini worth banget buat kalian punya yang hobi apa video-video gini terus disini tuh ada eh emoji emoji air oke jadi ini bisa untuk eh banyaklah handphone ini ya Coba kita buat main game kali ya Coba kita buat main game kejadian untuk pengaturannya untuk grafiknya dia di medium terus di balance ini kita klasik Coba kita ganti color fault Oke ini ini bisa sampai eh SD Hai juga masih bisa dia kita coba ya kita coba main aja Oke jadi untuk eh hasilnya ini cukup smooth buat utara musuh kita bermain di mode Oke ini cukup sebutlah untuk hasilnya worth it langsung ya Oke mantap sekali jadi buat kalian yang pingin membeli handphone untuk kamera layar keren untuk gaming minimal untuk inilah main PUBG itu masih worth it ini Samsung A30 dengan harga tiga jutaan ini udah mantap kali guys jadi cukup smooth disini cukup semutlah untuk pergerakannya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis untuk impresi saya mengenai ini handphone ini tuh worth it lah masih worth it untuk dibeli buat kalian kalian yang junggu mencari handphone dengan RAM 4GB terus kamera keren layar keren ini masih cocoklah untuk dibeli dan worth it untuk desainnya masih oke dan terima kasih terima kasih buat kalian jangan lupa subscribe channel saya like video ini comment kalian seterah mau komen apa di kolom komentar dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan supaya channel ini lebih lebih bermanfaat lebih saya lebih semangat untuk bikin video sekian dan terima kasih see you again bye 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 bye